Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini Oke guys, jadi di dalam pengumuman tahun 2017 itu terdapat perbedaan dengan tahun 2018 ya Meskipun kita di proses pelaksanaan CPNS-nya tahun 2017 Kita juga update dengan berita terkini tahun 2018 Yang tahun lalu dan tahun ini juga Nah, disitu kami mema... Membandingkan antara CPNS 2017 dan 2018 Terdapat beberapa... apa ya... 2018 itu lebih... gimana? Lebih spesifik sih, ada foto selfie juga ya Dan bobot penilainya itu juga beda Dan bobot penilainya juga beda ya Jadi kayaknya tiap tahun tuh, walaupun tesnya mungkin mirip-mirip Cuma ada sedikitnya, ada perubahan sedikit lah Modifikasi Iya, betul Secara keseluruhan sih, sebetulnya Setiap kementerian pasti punya beberapa syarat-syarat yang memang lebih spesifik gitu Jadi kalau di beberapa kementerian yang mungkin bersinggungan hubungannya Hubungan kerjanya dengan penggunaan bahasa Inggris Kayak gitu pasti mensyaratkan ada tes tuval kayak gitu Untungnya di kementerian hukum dan HAM sih enggak Jadi memang ada beberapa syarat yang spesifik sesuai dengan bidang kerja kementerian yang bersangkutan Yang mau kamu nantinya ikutin Bahkan ada yang kamu dulu Tambahan lagi, kalau yang kita kan kemarin tinggi badan juga Oh iya, tinggi badan Bahkan yang menarik yang di BNN itu adalah rekrutmen pawang anjing Dan dia harus punya CVK pawang anjing disitu Bahkan ada berteman dengan anjing lima tahun Dan untuk jenis tesnya itu di pengumumannya kan ada terlihat jelas gitu Kalau saya baca-baca di Kementerian Hukum dan HAM Kan ada yang penjaga tahanan Penjaga tahanan itu kan ada tes sama PTA Sama pengiriman berkas itu kalau SMA itu dikirim ke instansi ya Ke Kementerian ya pada saat itu ya Kalau kita sih upload-upload ya Kalau S1 sih upload-upload Jadi detailnya pada saat pengumuman itu diperhatikan dengan seksama Dibaca-baca dengan teliti dan pelan-pelan aja Jangan tanya dulu deh Kita baca dulu baru bertanya Karena adminnya juga capek juga itu kan ya Pertanyaan-pertanyaan sepele juga sering terlontar ya Kalau kita lihat Twitter Sampai adminnya sama terus Mudah yang membaca Mudah yang membaca Mudah yang membaca Apalagi pengen jadi arti negara Butuh efek yang lebih ya Betul Jadi jangan lupa jaga kesehatan ya kawan-kawan Soalnya Tes CPNS ini kayaknya butuh waktu yang lama banget Sampai setengah tahun ya Setengah tahun 22 Januari 22 Januari Bayangkan itu guys 6 bulan Kita harus Setiap tahapnya itu Kita harus Jaga kesehatan Kita harus Bener-bener manage waktu dengan baik Apalagi yang kerja ya Dan itu selalu mendadak Dan itu selalu mendadak Dan Sering ini Sering berubah ya Misalnya Seperdang Kita mungkin pengumumannya akan geser Terus pemanggilannya Tiba-tiba Tiga hari ke depan Untuk Sudah Sudah siap Apalagi Yang SD nya itu Di London SMP nya Di Indonesia Pemberkasan Pemberkasan itu Saya dipundong tiket seng-sen Terut lagi Kalau itu Namanya ganti Nama sekolahnya ganti Nah Nama sekolahnya ganti Apalagi Kepala sekolah ganti gimana? Enggak 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 Ya itu Perlu diperhatikan sih guys Apalagi pemberkasan itu Kalau pada saat itu Saya pengen cerita sih Pada saat itu SD, SMP, SMA itu Sekitar kalau di rute itu Kalau di Gimes ya A, B, C Mungkin Kalau saya sih Beruntung ya Mungkin sekitar 15 kg lah PP 30 kg Masukan waktu sekitar 2 jam lah Cukup untuk tanda tangan Tapi yang paling lama itu Ngobrolnya itu sama Sudah keterima dimana Ya Sampai sih Tapi yang menarik Teman saya itu ada yang di SD nya Pindah-pindah Ada yang di Sumatera Nah itu Terusnya harus Terusnya teman saya harus Ngurus sendiri Dia harus ke Sumatera Terus SMP nya pernah di Kalimantan Masa sih mas Masa harus ke Sumatera Teman saya Entah karena dia Parno atau gimana Tapi dia ngurus sendiri Ternyata Ternyata Pada akhirnya Ternyata bisa diuruskan Oh bisa diuruskan ya Oke Jadi bener-bener Kalian harus cermat Jangan panik Karena ini Di saat pengemuan itu Banyak sekali Yang panik Dan mungkin Ada kita baca Apa ya Sarat-saratnya Mungkin ada yang mulut Ditafsir ya Pada saat itu saya sih Ini Kalau saya Itu pribadi kan Kemulut ya Akreditasi PTS Itu saat itu A Dan akreditasi Prodi A Pada saat itu Saya nggak tahu Bahwasanya Saya itu bisa Mendaftar di umum Karena Karena saya ya Itu tadi Panik dan lain sebagainya Takut pada saat pemberkasan Malah gagal gitu loh Nah Ternyata setelah saya Ketemu teman-teman Ternyata ada yang bisa Dan lain sebagainya gitu Ini ada sedikit cerita Bahwasanya Pada saat itu kan Kita harus Mendaftar Bukan harus sih Kita bisa mendaftar Sesuai KTP kita Atau sesuai Domicili ya Bener ya Misalnya kita KTP kita di Monosobo nih Kayak ceritanya Mbak Esmi Itu kan di Monosobo Tapi dia Mendaftarnya di Jogja Ya Jadi ikut tesnya Di Carlo juga Bisa diceritain Mbak Itu syaratnya Apa aja Untuk mengurus Domicili dan gimana Ya jadi kita harus punya Surat Domicili Karena kita tinggal di alamat Yang berbeda dengan yang tertera Di KTP Waktu itu saya ngurusnya Mulai dari Minta Rekomendasi dari RT setempat Kita tinggal Kemudian diteruskan ke RW Kemudian kita Ke Kelurahan Untuk minta Bukti Surat Domicili Itu biasanya bentuknya Lembaran gitu sih Soalnya waktu itu Kebetulan saya kerja juga Di Jogja Oh Jadi saya memilih untuk Daftar di Jogja aja deh Yang deket sekalian gitu Daripada saya pula-pula Di Monosobo Kemudian nanti Karena mau nyesuaikan Dan KTP Berarti saya harus tes Di Semarang Sementara jarak Antara Jogja Monosobo Dengan Monosobo Semarang Itu relatif sama Jadi saya milih di Jogja aja Oke Di sini kita udah mengumpulkan Fakta-fakta Bahwasanya ada yang pakai Sesuai KTP Dan ada yang sesuai Domicili Dan ini yang sesuai Domicili juga ada sih Temen saya Mas Riki Cepat diceritain Jadi KTP saya itu KTP Cirebon Gitu kan Nah pertimbangannya sama Saya kerja di Jakarta Jadi dari Kalau Cirebon itu tesnya Di Bandung Kanwil Jawa Barat Kanwil Jawa Barat Kalau dari Jakarta ke Bandung Sebenarnya deket Cuma kan pertimbangannya Misalkan tes itu Jam 7 atau jam 6 Karena tes itu kan Rata-rata dari pagi Kita gak tau lah ya Kalau kita kedapetan pagi Berarti kan kita Udah harus pergi Hamil 1 Sebelumnya Itu gak fresh ya Itu udah gak fresh Dan memang costnya juga Lebih banyak Jadi temenku ada tuh Nas yang Dia rumahnya di Bekasi Kerjanya di Jakarta Tapi kan dia gak tau ini Dia ngambil kanwilnya Itu kanwil Jawa Barat Jadi dia itu Besok mau tes Hari ini tuh Udah pergi dulu Malamnya ke Bandung Jadi mesti cari pengiriman Segala macem Nah terus Yang unik lagi Sebenarnya Kartu domisili itu Gitu loh Jadi kartu domisili Setiap daerah itu Beda-beda Kalau tadi Mbak Asmi Bentuknya lembaran Kalau di Jakarta tuh Bentuknya kayak KTP Kecil gitu guys Nah cuma Jangan panik sebenarnya Karena kan kadang-kadang Ada yang share bahwa Ini contohnya kayak gini Nah setiap daerah tuh Beda-beda bentuknya gitu loh Saya bentuknya KTP Dan ketika hari H Diterima-terima aja Karena memang tulisannya Ya kartu domisili Tanda domisili lah gitu Untuk pembahasan selanjutnya Kita akan membahas Mengenai persiapan Dan nama belajar kita Untuk masa persiapan Dan nama waktu belajar Kita kurang lebih sama sih Karena pengumumannya Dan pada saat pelaksanaan tes itu Emang ya Emang segitu sih Sekitar 1 sampai 2 bulan Mungkin cerita mengenai persiapan Dan belajar soal CPNS Akan berbeda-beda Dari teman-teman kita ini Mungkin ada yang ikut les Ada yang belajar sendiri Ada yang belajar sama teman-teman Dan saya pengen ini sih Pengen mengulas Di sini ada yang ikut les gak? Ada ya? Mbak Siti Ada ya les Oke Kita gak akan mengulas Yang belajar sendiri Atau belajar sama teman-teman Karena itu udah umum banget ya Maksudnya kita Kalau belajar sama teman-teman Kita bertukar pikiran Kalau sendiri ya Kita tipikal belajarnya beda-beda ya Kalau saya sendiri sih Tipikal belajarnya Itu mengumpulkan Bahan-bahan materi dan lain sebagainya Di mana dibaca Mana yang tipikal Soal yang kemungkinan akan muncul Terus Baru Nyebayin ngerjain Kalau les gimana sih Berapa harganya Berapa lama Bisa diceritain Kalau les kayaknya Harganya beda-beda deh Tergantung lembaganya Kalau aku kemarin Kebetulan sejutaan lebih lah Untuk satu bulan Tibur hari satu minggu Terus Berapa lama Dari pagi Sampai sore Kalau gak salah Intensif Iya Intensif gitu Terus Tapi Enaknya di les itu Kita dikasih Contoh soal Terus kita di timing Langsung Ada aplikasinya Itu penting gak? Jadi kalau Kita belajar sendiri kan Garang ya Pake potstein Terus Oh udah waktunya habis Dan lain sebagainya Oh itu berarti Melatih kecepatan juga ya Itu penting sih Itu sih sama Cuma contoh-contoh Yang lainnya sama sih Kayaknya cuma kayak Penjelasan Itu tau alamat les itu dari mana? Dari temen saya Dari temen saya Dari temen saya Dari temen saya Menjadi CPNS Hubungi Tapi kayak Seperti itu Ya Tapi emang Maksudnya sih tempat Tempat les itu Ya hanya ada ketika Momen-momen CPNS ya Tempatnya tuh Maksudnya kredibel gak sih? Kayak Lokasinya Kalau lokasinya Aku kebetulan di hotel sih Tapi Yang ada itu Emang Dia PNS juga Dan Dia dari Kemenang Dantri Kalau gak salah Jadi dia udah tau kayak Kayak gitu-gitulah Kredibel Ya berarti beneran Ada lembaga yang Kredibel lah Katakanlah begitu ya Atau Aku sendiri sih sebenernya Tau Kalau ada les Persiapan CPNS Seperti itu Cuman aku Gak mau sih Takut tertipu 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 ya Biasanya kan ada yang mengatakan Si Joko Pasti lulus Takutnya Nanti minta uang-minta uang Gak 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 excess temen-temen pareng-pareng misalkan pengen belajar pareng itu berguna juga nih termasuk berguna jadi 50 ribu murah dong murah ya semua kalau pada lame-lame ya jangan dicuruh lagi 50 ribu ini yang mau saya kasih tau sama-sama jadi bisnis siapa yang mau soal 50 ribu saja jadi gini sebenernya kalau dari pengalaman saya ya yang beberapa kali mau ikuti tes CPNS itu memang dari tahun ke tahun itu sebenernya tipikalnya itu mirip-mirip gitu loh jadi mulai dari TWK-nya, TU sampai TKP itu sebenernya ya menurutnya di daerah-daerah situ aja mungkin ya agak susah itu ke TWK ya karena dia memang semuanya luas gitu kan luas matanya memang luas banget itu memang harus ekstrasi belajar di situ tapi sebenernya tipikalnya itu mirip-mirip jadi istilahnya kamu belajar dari sumber yang mana aja itu sebenernya ya gak masalah gitu mau sumber mana pun gak masalah gitu terus kalau masalah keterima atau enggaknya itu sebenernya juga tergantung kita cermat memilih ini ya formasi yang mau kita formasi yang mau kita apa lamar gitu jadi kita harus memperhitungkan juga si CPNS kita buat masuk ke formasi itu kalau seberapa besar sih berapa persen sih kemungkinan kita bisa masuk ke sini itu juga harus diperhatikan sih sebenernya kadang-kadang kuota per daerah juga bisa jadi dipertimbangkan artinya setiap daerah itu kalau kamu daftar di sini dengan daftar di daerah misalkan di daerah timur atau daerah Sumatera, Kalimantan itu kadang-kadang bisa dipertimbangkan tapi untungnya pas kita waktu itu ranking sih yang soal itu juga tuh yang BKN kan sekarang udah menunjukin berapa orang yang daftar misalkan ya daftar ke lembaga ini ya berapa saingan kita di sscn ya sscn.bkn.go.id di situ menarik nih berbicara tentang sscn itu sistem seleksi CPNS nasional ya sscn itu kepanjangannya itu dan di sana ada alur pendaftarannya gimana secara online ya maksudnya yang enggak-enggak dokumen dan sebagainya dan di situ ada pengumumannya di upload di situ dan kadang-kadang karena yang mengakses itu banyak sering dong dan itu jangan panik sih sekali lagi jangan panik dan ikuti juga sosial media lain barangkali sebelum kita belum down dan ada yang udah download dan pada saat itu di grup tele atau di grup WA dan lain sebagainya udah upload udah nge-share jadi kita saling peduli sih walaupun sama-sama bersaing tapi kita juga support sih kalau ini misalnya bertiga ini udah upload udah download yang ini minta gitu dan lain sebagainya sih jadi ketika kita mau upload dokumen ketika mau melengkapi syarat administrasi sebenernya website sscn itu berguna banget jadi tadi ya budaya kan membaca sebelum bertanya jadi ketika mau daftar baca dulu semuanya FAQ nya jadi pertanyaan yang sering ditanyakan itu karena dijawab semua sama website itu dan yang penting juga sebenernya adalah kriteria dokumennya itu coba diperhatikan gitu loh jadi ada beberapa dokumen yang mau formatnya jpeg ada yang misalkan formatnya pdf ada yang misalkan tidak boleh lebih dari 5 megabyte atau berapa megabyte itu juga diperhatikan karena ya itu salah satu syarat untuk lulusan seleksi administrasinya juga gitu jangan sampai kita gak lolos hanya karena ketidakkelitian gitu karena ada yang diperapa dia semak sekali update sekali upload sorry dan itu gak bisa diulang lagi jadi pengaruh sederhati